Intro Inilah sejarah sepeda di Indonesia Awal popularitas sepeda di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda Orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa sebagai alat transportasi di masa pendudukan mereka di Indonesia Nah pengentau sejarah sepeda di Indonesia Simak aja di channel ini untuk melanjutkan video kali ini Jangan lupa untuk beri subscriber terlebih dahulu biar terus memberikan informasi dan hiburan setuju Pada masa itu rakyat Indonesia belum dapat menikmati sepeda Hanya para penguasa dan juga bangsawan yang dapat menikmati transportasi sepeda Hampir semua orang mengakui jika sepeda yang umumnya adalah buatan Belanda dan Inggris merupakan alat transportasi bergengsi Pada tahun 1960-an, seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, kedudukan sepeda sebagai kendaraan kelas atas perlahan-lahan tergeser oleh popularitas motor dan mobil Sedangkan sepeda buatan tahun 1930-an sampai tahun 1950-an segera menjadi barang lama yang mudah untuk ditinggalkan Walaupun ada juga orang yang mulai mengkoleksi sepeda ini Bahkan sepeda ontel tersebut harganya cukup lumayan mahal untuk pecinta barang-barang zaman dulu sepeda kuno buatan Inggris Antara lain seperti Humber Cross, 1901, Raleigh, 1939, Phillips, 1956, Hercules, 1922 Sedangkan sepeda buatan Belanda ialah Batavus, 1920, Gazley beberapa yang lainnya Sepeda-sepeda kuno buatan Belanda, Dutch Bike, sering pula dijuluki sebagai sepeda ontel atau unta Bahkan kini pada abad ke-21, masih terdapat koleksi sepeda buatan awal abad ke-20 seperti merek Veno yang dicari oleh pecinta sepeda Selain ontel, kita juga mengenal sebutan sepeda jengki Istilah jengki berasal dari kata Yanke, sebutan ini diperuntukkan orang Amerika Istilah ini muncul ketika orang Amerika pada tahun 1960-an dapat menginvasi Indochina Pada waktu itu orang Amerika beserta produk-produknya membawakan ciri fisik, perilaku, pemikiran, dan tampilan baru kepada orang Asia Presiden Soekarno bahkan sempat melarang masuknya segala produk buatan Barat Akibatnya sepeda buatan Belanda dan Eropa Barat sempat tidak lagi dapat masuk ke Indonesia Sehingga pasar sepeda diramaikan dengan sepeda buatan Tiongkok dengan bentuk dan proporsi baru seperti merek Butterfly, Phoenix, dan beberapa lainnya Jika dilihat rangka sepeda buatan Cina jauh lebih ringan dan ukurannya pun lebih kecil sehingga lebih mudah dikendalikan oleh orang Indonesia Sepeda keluaran baru itu sering pula disebut orang dengan nama sepeda jengki Pada masa itu, segala sesuatu yang baru memang diberi julukan jengki, dimulai sepatu, celana, sepeda, bahkan rumah pun disebut jengki Sepeda jengki akhirnya dianggap sebagai sepeda masa kini di masa itu Walaupun makna jengki identik dengan kebaruan, maka oleh orang Betawi sebutan sepeda jengki sempat ditafsirkan sebagai turunan dari bahasa Betawi jengki yang mempunyai arti berjinjit Sebab posisi sadelnya yang tinggi mengharuskan pengendara untuk berjinjit saat akan menaikinya Dari situlah sepeda jengki menjadi istilah populer terkait sepeda antik di samping sebutan lain seperti sepeda kumbang dan sepeda sundung Selain sepeda jengki, Indonesia sebenarnya telah lama mengenal sepeda balap Sebelum Perang Dunia Ii telah ada beberapa pebalap sepeda profesional Indonesia yang dibiayai oleh beberapa perusahaan seperti Mansonia, Triumph, Hima, dan lainnya Kegiatan balap sepeda awalnya berada di Semarang Di kota itu sempat didirikan velodrome oleh arsitek Oiman serta Hien Leuwen Tetapi kegiatan ini terhenti pada masa penjajahan Jepang Setelah masa proklamasi, balap sepeda kembali dilakukan lagi Pada pekan olahraga nasional ke-2 tahun 1951, balap sepeda telah menjadi cabang olahraga resmi yang diperlombakan Beberapa daerah kemudian membentuk perkumpulan balap sepeda Dan akhirnya berdirilah Ikatan Sports Sepeda Indonesia, ISI, pada tanggal 20 Mei 1956 di Semarang Mulai tahun 1980-an, popularitas sepeda di Indonesia mulai didominasi oleh sepeda modern Misalnya sepeda gunung, mountain bike, sepeda perkotaan, comuting bike, sepeda anak juga belakangan terdapat sepeda lipat, folding bike Dari sekian banyak jenis sepeda modern, sepeda gunung lah yang paling diminati di Indonesia Sepeda yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh Joe Braze, Gary Fisher dan timnya itu memang banyak digemari oleh masyarakat perkotaan di Indonesia Selain itu sepeda BMX juga mulai diminati oleh para anak muda Indonesia Hal ini dikarenakan karena sepeda BMX dapat digunakan untuk melakukan atraksi ekstem yang menantang adrenalin Nah itulah sejarah sepeda Indonesia Semoga di video kali ini bisa memberikan informasi dan hiburan Jangan lupa untuk beri subscriber dan like bila kalian suka dengan video kali ini Terima kasih